Pemirsa Menteri Koordinator Bidang Kemertiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan mobilitas warga perlu diturunkan minimal 50% untuk menekan laju penularan COVID-19 varian delta. Oleh karena itu, pemerintah terus memantau mobilitas warga secara ketat dengan menggunakan teknologi Facebook Mobility, Google Traffic, hingga sensor cahaya malam dari lembaga penerbangan dan antariksa Amerika Serikat atau NASA. Kita juga sudah menyiapkan metodologi monitoring PPKM darurat melalui indeks mobilitas dan cahaya malam. Kita engage Facebook Mobility dan Google Traffic serta cahaya malam dengan NASA. Jadi dengan begitu, kita bisa melihat pelaksanaan daripada PPKM ini apakah dilaksanakan baik. Jadi kalau kita bisa tadi mobilitas ini kita manage sampai minus 30, tapi yang paling baik adalah minus 50, karena minus 50 itu menghadapi tadi delta varian. Tadi kalau sekarang ini kita lihat masih di angka 26 yang paling tertinggi atau 27 mungkin itu, tapi itu hari baru kemarin. Jadi kita berharap kalau bisa dalam minggu ini kita sudah dekat 50, saya kira 50 persen maksud saya. Saya kira minggu ini, minggu depan kita akan mulai lihat, kita flattening, kemudian kita melihat akan secara perlahan dia mulai menurun.